Oke, sebelumnya gue mau bilang makasih banget buat kalian yang udah nonton video gue kali ini Gue harap kalian bisa nonton video ini dengan bijak Dan mengambil pelajaran atas apa yang akan kalian lihat nantinya Jadi langsung aja kita mulai videonya Metode penyiksaan seringkali dilakukan untuk menggali informasi dari seseorang Akan tetapi tidak jarang metode penyiksaan juga diperlakukan kepada para pelanggar hukum Yang mana hal tersebut dimaksudkan agar si pelanggar hukum dapat merasakan rasa sakit tepat sebelum kematiannya Dan dalam video ini gue akan bahas 5 metode eksekusi yang sadis menurut gue Skepism Skepism merupakan sebuah metode penyiksaan yang dikembangkan oleh kerajaan Persia Lebih tepatnya pada masa 500 sebelum Masei Metode ini kerap kali ditujukan kepada orang-orang yang telah melakukan pengkhianatan kepada raja Dan metode ini ditujukan untuk membuat eksekusi kematian bagi si korban dengan cara yang lama dan juga menyakitkan Yang mana hal tersebut akan menjadikan si korban mengalami diare yang parah Tidak hanya itu Dan juga semut akan mulai menggigit tubuh korban yang tidak berdaya Akan tetapi lebih buruknya lagi serangga-serangga lain akan mulai merangkak ke dalam lubang-lubang tubuh korban yang tidak terlindungi dan mulai bertelur di dalamnya Ya serangga-serangga itu mungkin akan masuk melalui area dubur dan juga area-area lain yang terbuka pada tubuh korban Dan gilanya lagi selama proses ini berlangsung Para Al-Gujo akan terus memberikan madu dan juga susu kepada si korban Sehingga si korban tetap bertahan hidup selama beberapa waktu Biasanya korban akan meninggal dikarenakan shock yang telah dialami selama proses hukuman ini berlangsung Ataupun karena infeksi dari luka yang disebabkan oleh serangga-serangga yang telah mengerubuti tubuh si korban Biasanya para korban dari metode skeptisem ini akan menemui ajalnya pada hari ke-17 atau bahkan lebih Ya skeptisem ini merupakan salah satu metode yang benar-benar memberikan rasa sakit yang teramat sangat bagi orang yang dihukum menggunakan metode tersebut Shwedentrum merupakan sebuah metode yang populer pada tahun 1618 sampai 1648 Lebih tepatnya pada masa perang yang dinamai perang 30 tahun Perang tersebut merupakan bentuk dari konflik agama yang terjadi di daerah terutama Eropa bagian tengah Metode Shwedentrum sendiri merupakan sebuah metode interogasi yang pada saat itu dilakukan oleh tentara dan juga prajurit bayaran Swedia Kepada para penduduk desa yang mereka singgahi Hal tersebut dilakukan agar para penduduk desa mau mengatakan tempat dimana mereka menyimpan harta benda mereka Jadi pada saat itu baik prajurit maupun tentara bayaran Swedia tidak mendapatkan sepeserpun uang selama perang tersebut berlangsung Akan tetapi mereka diberikan keleluasaan oleh pihak kerajaan untuk menjara harta benda dari desa yang mereka singgahi Kata Shwedentrum ini sendiri mengarah kepada campuran dari kotoran manusia maupun hewan Dan juga seringkali ditambahi dengan campuran urin yang kemudian dibuat mendidih tepat sebelum digunakan Dalam metode penyiksaan ini si korban akan dipaksa untuk meminum cairan Shwedentrum ini dalam jumlah yang banyak Jadi pada awalnya si korban akan diikat atau dipegangi oleh orang banyak sehingga dia tidak bisa melakukan apapun Kemudian si Algucu akan menempatkan sebuah corong besi tepat di mulut si korban dan mulai menuangkan cairan Shwedentrum ini secara perlahan Hal tersebut akan menjadikan perut si korban menjadi kembung hingga pada tahap yang menyakitkan Selama proses penyiksaan ini berlangsung si interogator akan menanyai kepada si korban dimana dia menyembunyikan harta benda miliknya Dalam hal ini jika para korban tidak menjawab pertanyaan dari interogator Mereka akan mulai menginjak-ninjak perut si korban dan bahkan menusuk-nusuk perut dari si korban Ya tentunya dalam hal ini si korban akan merasakan rasa sakit yang teramat sangat dikarenakan perut si korban yang telah penuh dengan campuran kotoran manusia Setelah proses penyiksaan ini bagi korban yang masih bertahan hidup Kerap kali mereka mengalami infeksi dikarenakan cairan Shwedentrum yang telah masuk ke dalam tubuhnya Dan kemungkinan terburuknya ialah kelebihan muatan pada perut korban disertai dengan injakan pukulan maupun tusukan akan mengakibatkan organ dalam si korban menjadi sobek Siapa sih yang gak tau tanaman bambu? Tentu kalian tau dong Akan tetapi tau gak sih kalian bahwasannya bambu merupakan salah satu spesies tanaman yang memiliki laju pertumbuhan paling cepat di dunia Bahkan bukan mustahil tumbuhan bambu dapat tumbuh mencapai 100 cm hanya dalam waktu 24 jam Dan nampaknya hal tersebut telah menginspirasi seseorang untuk melakukan sebuah metode dengan media bambu Ya teknik penyiksaan ini diduga digunakan oleh tentara Jepang pada masa perang dunia kedua dalam menyiksa tawanan perangnya Jadi dalam metode penyiksaan bambu ini terkesan cukup simple Jadi pada awalnya si korban akan diikat pada sebuah meja datar atau pada sebuah bingkai Yang mana tepat di bawah bingkai tersebut akan ditepatkan sebuah erbung dalam posisi horizontal Erbung tersebut pada awalnya akan dipotong runcing hingga menyerupai bagian ujung tombak Mengingat begitu cepatnya proses pertumbuhan dari tumbuhan bambu ini Hanya dalam beberapa hari bambu tersebut akan tumbuh hingga menembus bagian tubuh si korban Dalam hal ini korban tengah dalam keadaan sadar sepenuhnya ketika pohon bambu sedikit demi sedikit mulai menembus bagian tubuhnya Tanaman bambu tersebut akan tumbuh dan perlahan merobek bagian kulit, jaringan serta tulang si korban hingga pada akhirnya si korban meninggal Ya mungkin sebagian dari kalian bertanya-tanya apakah memang benar bambu dapat melakukan hal tersebut Dan untuk menjawab pertanyaan kalian itu tadi Sebuah simulasi telah dilakukan dengan menggunakan bahan gelatin balistik Ya jadi bahan gelatin balistik ini merupakan sebuah bahan yang memiliki tekstur serta kepadatan yang hampir menyerupai daging manusia Dan hasil dari percobaan tersebut adalah bambu dapat tumbuh menembus gelatin balistik tersebut dengan sempurna Yang selang waktunya hanya dalam beberapa hari saja Ya siapa sangka tanaman bambu yang terlihat biasa-biasa saja dapat menjadi sebuah media penyiksaan yang menyakitkan bagi korbannya Ya dari sumber yang gue temukan memang metode penyiksaan bambu ini digunakan oleh tentara Jepang pada era perang dunia kedua Tikus merupakan hewan yang lumrah kita jumpai baik di dalam got atau bahkan seringkali di dalam rumah kita Akan tetapi percaya atau tidak tikus dapat menjadi salah satu media penyiksaan yang cukup menyakitkan bagi si korban Ya diakini praktik penyiksaan menggunakan media tikus ini telah berkembang pada era Romawi kuno sampai pada era 1900an Dalam praktik penyiksaan ini si korban akan diikat pada sebuah kursi atau meja Yang kemudian sangkar tanpa alas akan diletakkan di atas perut si korban Dan tidak lupa beberapa tikus akan dimasukkan ke dalam sangkar tersebut Dalam hal ini kemudian si Algojo akan membuat sangkar tersebut menjadi panas Entah dengan menyulutnya dengan api ataupun dengan arang Hal tersebut akan memicu perilaku tikus yang mulai berlarian dan berusaha mati-matian untuk mencari jalan keluar dari sangkar tersebut Tentu menggigiti sangkar logam yang kuat dan juga panas bukan merupakan pilihan yang akan dipilih oleh tikus-tikus tersebut untuk melarikan diri Akan tetapi tikus-tikus tersebut akan lebih memilih untuk menggali perut korban yang lunak dengan maksud untuk melarikan diri dari sangkar tersebut Ya tikus-tikus tersebut akan mulai merobek usus dan juga organ bagian dalam si korban Hingga pada akhirnya korban pun meninggal dalam keadaan yang mengenaskan Terdapat beberapa variasi teknik lain yang masih menggunakan media tikus sebagai media penyiksaannya Salah satu metode ini diawali dengan si korban yang diikat pada sebuah kursi hingga tidak dapat bergerak sama sekali Yang kemudian Al-Gujo akan menempatkan sebuah sangkar yang terbuat dari logam pada wajah si korban Tikus-tikus yang telah dibuat kelaparan dengan sedemikian rupa kemudian akan dimaksudkan ke dalam sangkar tersebut Dan ya tentu saja tikus-tikus yang berusaha untuk memenuhi hasrat laparnya Perlahan akan mulai menggigiti wajah hidung dan juga telinga si korban Shock berat dan juga kehilangan banyak darah akan menjadikan si korban meninggal Tepat dalam proses penyiksaan ini berlangsung Ya setelah gue telusuri ternyata masih banyak variasi penyiksaan yang menggunakan media tikus Yang tentunya cukup gila untuk dipercayai Bahkan dari salah satu sumber yang gue temukan yang masih menggunakan media tikus Akan melibatkan pemotongan pada area perut dari si korban Yang kemudian tikus hidup akan dimasukkan ke dalam lubang tersebut Ya gue juga gak bisa bayangin bagaimana bisa seekor tikus dapat menyebabkan sebuah teror yang mengerikan Mungkin setelah ini kalian bisa mulai berhati-hati dengan tikus Metode penyiksaan linci Ya mungkin dari namanya aja kalian udah tergambar tentang dari mana asal-usul metode ini mulai berkembang Ya jadi metode ini berkembang pada era masa pemerintahan dinasti Tang dan juga dinasti Qing di China Sama halnya dengan beberapa metode yang udah gue sebutin tadi Metode penyiksaan linci merupakan sebuah metode yang dimaksudkan untuk memberikan rasa sakit yang berlarut-larut Tepat sebelum kematian si korban Lebih detailnya praktik penyiksaan linci ini melibatkan serangkaian sayatan pada tubuh korban Prosedur penyiksaan linci ini sendiri tergolong cukup mudah dilakukan Jadi pada awalnya si korban yang telah dijatuhi hukuman linci akan diikat pada sebuah tiang Hingga si korban tidak dapat bergerak sama sekali Dari sana Al-Gujo akan mulai menyayat kulit dan juga daging si korban secara perlahan Biasanya para Al-Gujo akan memulai sayatan pertama pada area dada Dimana payudara dan juga otot-otot di sekitarnya akan mulai disayat Hingga seringkali sayatan pada area dada ini hampir memperlihatkan tulang rusuk dari si korban Senanjutnya si Al-Gujo kerap kali pindah ke area bagian lengan si korban Si Al-Gujo akan memotong sebagian besar daging dan juga kulit pada area tangan korban Hal tersebut akan dilakukan oleh si Al-Gujo hingga akhirnya pindah ke bagian paha korban Pada titik ini biasanya si korban sudah dalam kondisi meninggal Dikarenakan kehilangan banyak darah atau karena shock yang dia alami Akan tetapi jika si korban pada tahap penyayatan ini masih saja hidup Maka si Al-Gujo akan terus meneruskan sayatan-sayatan lain di anggota tubuh yang belum dijamah Bahkan setelah melalui waktu yang benar-benar menyakitkan si korban Setelah kematiannya akan dipenggal kepalanya dan kemudian dipotong-potong bagian tubuhnya Hal tersebut dilakukan sebagai sebuah bentuk hukuman kepada si korban bahkan setelah kematiannya Karena pada saat itu hukum Tiongkok yang tidak benar-benar mendetailkan tentang praktik hukuman lingci ini Jadikan metode lingci cenderung bervariasi dari satu wilayah dengan wilayah yang lainnya Beberapa sumber menyatakan bahwasannya praktik lingci ini biasanya hanya berkisar antara 15 menitan Hal tersebut tentunya dipengaruhi dengan kedalaman setiap sayatan dan juga keterampilan Al-Gujo dalam menyayat daging si korban Serta dari seberapa berat kejahatan yang dilakukan oleh si korban Akan tetapi bukan mustahil dalam beberapa eksekusi lingci si korban dapat bertahan selama berjam-jam Dan hingga memaksa terdakwa untuk menerima ratusan sayatan pada tubuhnya Dan ini adalah bukti dari praktik lingci yang mana merupakan eksekusi pria bernama Fo Chuli Dia dihukum pada tahun 1905 karena membunuh tuannya Dan eksekusi Fo Chuli ini menjadi eksekusi lingci yang terakhir yang terdokumentasi Sebelum akhirnya praktik metode penyiksaan lingci dilarang Ya tentunya masih ada banyak lagi metode atau praktik penyiksaan yang tergolong sadis Yang bahkan sulit untuk diterima oleh nalar manusia Akan tetapi mayoritas setujuan dari metode penyiksaan tersebut adalah untuk memberikan rasa sakit yang berlarut-larut kepada si korban Buat kalian yang mengetahui metode penyiksaan yang sadis Kalian bisa tulis di kolom komen yang mungkin akan gue bahas di video selanjutnya Jika kalian merasa video gue kali ini cukup menarik Kalian bisa mulai memberikan like dan juga subscribe channel ini Akan tetapi jika kalian berpikir bahwasannya video kali ini sama sekali tidak menarik Kalian bisa memberikan kritik dan juga saran yang membangun di kolom komentar Sekian dari gue Terima kasih telah menonton